Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news BitGothPrice teman-teman ya Nah oke jadi udah lama banget ya Didi gak mengupdate video Youtube Didi Nah kali ini ada perkembangan dan news apa mengenai si BitGothPrice Nanti bakal ditulas dan dibahas semua ya di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak sekelamaan langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman ya disini Didi sudah masuk di CMC ya Jadi seperti biasa sebelum kita lanjut nih ke pembahasan mengenai si BitGothPrice ya Jadi kita akan cek dan recek dulu nih mengenai kondisi market saat ini cuy Oke disini terlihat banget teman-teman ya BTC itu berada di level 30.000,4 dolar teman-teman Yang artinya apa? Yang artinya BTC itu dari kemarin tertahan di area 30.000 USD lah teman-teman ya Hal itu karena memang saat ini teman-teman ya Isu dari BTC itu ya memang banyak yang positif Tapi banyak juga yang masih mengambang gitu ya Mengambangnya apa bang? Oke jadi akhir-akhir ini teman-teman ya Seperti yang sudah Didi infokan di grup Telegram Didi ya teman-teman Bahwa semenjak BlackRock pengajuan ETF BTC gitu teman-teman ya Terhadap SEC Nah itu banyak ya teman-teman ya Perusahaan-perusahaan manajer aset Menirukan jejak BlackRock gitu teman-teman ya Yang dimana mereka itu berbondong-bondong Teman-teman yang gak mau ketinggalan kereta Untuk mengajukan Bitcoin ETF terhadap SEC teman-teman Kabar buruknya Eh bukan kabar buruk sih teman-teman ya Jadi kabar bimbangnya ya Masih mengambang-mengambang gitu teman-teman ya Bahwa akhir-akhir ini SEC itu bilang bahwa Untuk pengajuan mereka itu Kayak belum memenuhi syarat gitu ya Yang diungkapkan oleh SEC teman-teman ya Nah jadi apakah disetujui nantinya bang? Nah ini masih jadi pertanyaan kita semua teman-teman ya Kalau misalkan memang disetujui Ini hal yang cukup bagus ya teman-teman ya Untuk perkembangan Bitcoin ke depannya gitu teman-teman ya Dan ketika Bitcoin bagus Otomatis jangan tanya lah teman-teman ya Untuk mengenai Alcoin ya Sudah pasti dia ngikut induknya gitu teman-teman ya Dan mengenai perselisian antara Antara Biden dan SEC ya Saat ini masih berlanjut gitu teman-teman ya Meskipun sudah ada titik terang Tapi ada beberapa tuduhan-tuduhan teman-teman ya Yang menyebabkan menurut Biden tuh Kerugian repotasi gitu teman-teman ya Namun itu sepertinya masih berlibat lah teman-teman ya Mengenai hal itu Tapi yang pasti teman-teman ya Saat ini tuh mengenai sentimen BTC teman-teman ya Itu lebih ke Bitcoin ETF-nya itu teman-teman ya Yang lagi rame nih sekarang nih teman-teman ya Karena banyak sekali loh teman-teman ya Beberapa perusahaan yang benar-benar Ingin ya mensupport Bitcoin ku dengan Pengajuan BTC ETF ini teman-teman Oke ya mudah-mudahan sih SEC ya Tergerak hatinya ya gitu teman-teman ya Untuk menyetujuinya gitu Nah lalu bagaimana untuk kondisi Bitcoin Bang langsung kita kepoin aja ya Nah oke teman-teman ya Disini ini sudah masuk di marketnya Bitcoin ya Dimana saat ini Bitcoin berada di level 0,002537 teman-teman Nah seperti biasa teman-teman ya Bitcoin tuh saat ini sedang melawan arus teman-teman ya Karena kan BTC saat ini lagi mengalami penurunan ya Banyak market lagi merah merona Tapi disini teman-teman ya Bitcoin itu malah melawan arus ya Dengan mengalami pertumbuhan 3,15% teman-teman Dan kalau kita lihat untuk catnya teman-teman ya Kalau catnya itu memang Ini ada kenaikan ya Kenaikannya itu di area-area 0,2588 teman-teman ya Dan mengalami penurunan lagi Dan saat ini cenderung subway Dan kalau kita lihat untuk cat all-nya teman-teman ya Memang seperti yang sudah dikatakan kemarin teman-teman ya Bahwa sebenarnya sudah ter-break out ya teman-teman ya Ter-break out dari trend bearish-nya Dan saat ini sudah mulai merintis untuk nge-up gitu teman-teman ya Namun memang beberapa sentimen dari crypto karansi yang akhir-akhir ini Membuat bimbang gitu teman-teman ya Itu juga sangat berdampak banget terhadap market altcoin ya Khususnya juga Bitcoin Breast ini teman-teman ya Tapi meskipun begitu teman-teman ya Bitcoin Breast kan terkenal dari Sebuah utilitas dari proyek-proyeknya Jadi banyak banget proyek dan utilitas untuk Bitcoin Breast Nah hal itu menyebabkan Fondasi dari Bitcoin Breast itu cukup kuat gitu teman-teman Bahkan beberapa histori teman-teman ya Bitcoin Breast itu seringkali melawan arus ya Ketika memang market down Bitcoin Breast malah nggak naik ya Hal itu disebabkan apa bang? Hal itu biasanya disebabkan karena sentimen internal dari Bitcoin Breast Nah kira-kira ada sentimen internal apa nih? Ada info news apa nih? Mengenai si Bitcoin Breast Langsung kita kepoin aja teman-teman ya Nggak usah kebanyakan bacor Oke langsung kita kepoin aja ya Nah oke teman-teman ya Disini dia sudah masuk di twitternya si Bitcoin Breast Oke jadi langsung kita cakap-cak aja Mengenai informasinya teman-teman ya Disini ada oh ini informasi mengenai realinstate ya Ini sudah didibahas teman-teman ya Itu sering didibahas nih di left get left Dan di youtube juga didibahas ini teman-teman Kemaren mengenai realinstate ya Yang sudah meluncurkan web3-nya ya Marketplace web3 Dan itu sepertinya web3-nya itu Yang namanya masih proyek baru gitu teman-teman ya Jadi belum banyak yang bergabung di web3-yo realinstate-nya ini teman-teman Nah oke jadi langsung kita scroll ke bawah teman-teman ya Ini diinfokan dari realinstate crypto teman-teman ya Jadi beberapa hari yang lalu memang Si Bitcoin Breast sudah berkolaborasi dengan realinstate crypto ya Dimana ini adalah salah satu proyek crypto yang bergerak di realinstate juga teman-teman ya Nah kolaborasi ini terjadi semenjak teman-teman ya Bitcoin Breast itu meluncurkan web3-nya ini teman-teman Atau geo realinstate web3 marketplace-nya ya Lalu setelah itu jarak beberapa hari Bitcoin Breast itu berkolaborasi dengan realinstate crypto ini Oke lanjut yang berikutnya disini dikutip dari crypto lazy temannya 3 peraih teratas berdasarkan pertumbuhan volume sosial harian teman-teman Oke dimana disini Bitcoin Breast nomor berapa sih ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ya Bitcoin Breast itu menjadi top gainer 10 10 besar teman-teman ya Dilihat dari pertumbuhan volume sosialnya teman-teman Kita scroll aja ada update-an apa lagi gitu teman-teman Mengenai si Bitcoin Breast ini teman-teman Nah ini yang didikatakan tadi teman-teman ya Oh ini yang Bitcoin Chain teman-teman ya Berkolaborasi dengan Xfinance teman-teman ya Dimana Xfinance ini adalah sebuah perusahaan DeFi ya DeFi dan Web3 gitu teman-teman ya Jadi mereka itu menghubungkan chain dari Bitcoin Breast ya Ke ElkVenance ini teman-teman ya Dan ini sudah dilakukan beberapa kali ya di bulan-bulan yang lalu Bahwa Bitcoin itu sering berkolaborasi dengan proyek-proyek crypto teman-teman Dengan mengolaborasikan ya Breast atau BRC20 nya terhadap proyek-proyek crypto lainnya Hal itu cukup good kalau menurut Didi ya Karena bisa mendukung adopsi besar-besaran nanti ya Untuk Bitcoin Breast kedepannya Untuk bertumbuhan Bitcoin Breast teman-teman Oke Nah oke pada 19 jam yang lalu Disini Bitcoin Breast mengumumkan partnership dengan 3 company gitu teman-teman ya Ini dimana yang sudah didikatakan tadi di atas ya Bahwa ini adalah sebuah proyek crypto yang berproyek mengenai real estate ya Jadi semenjak Geo Web3 itu dibuka Dia itu berkolaborasi dengan crypto real estate ini ya Dan ini perusahaan ini ada di Dubai gitu Proyek crypto nya teman-teman ya Nah kalian bisa lihat sendiri ya Kami adalah perusahaan real estate yang berbasis di Dubai ya teman-teman ya Ya mudah-mudahan sih teman-teman ya Ini dengan bergabungnya ini makin menambah Pergembangan atau kemajuan ya Untuk proyek Web3 real estate marketplace dari si Bitcoin Breast itu sendiri Dan rencananya sih yang mengenai kibris-kibrisnya itu kan nanti eventnya juga di Dubai gitu teman-teman ya Tapi kalian wajib doyuan riset juga teman-teman ya Nah ini info cukup good ya teman-teman ya Untuk si Bitcoin Breast ya Bahwa apa? Bahwa 20 jam yang lalu ya Katanya ini big news ya Untuk Bitcoin Breast Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah menyelesaikan pembelian kembali Atau buyback ya Sebesar 10 triliun Breast Dalam 7 hari ke depan kami akan membakar membuat persediaan token kami semakin langka cuy Ini mendapatkan 2300 like dan 885 retweet Yang artinya banyak sekali yang meretweet gitu Yang artinya Yang artinya komunitas Bitcoin Breast cukup respon positif ya Mengenai pembakaran brown ini teman-teman ya Karena memang ini sesuai janji-janji yang sudah Dicanangkan ya oleh developer Bitcoin Breast ya Atau GetSanem teman-teman Nah oke Nah biasanya teman-teman Ini kan katanya 7 hari ke depan ya Kalau ini 20 jam yang berarti kemarin teman-teman ya Kemarin berarti 7 hari ke depan itu tanggal Ya tanggal 7 teman-teman Sekarang tanggal 1 teman-teman Tanggal 7 atau nggak tanggal 6 Kalau nggak salah ini ya Baru ada info pembakaran Nah biasanya nih Kalau misalkan ada info brown gini teman-teman Di brown ini 10 triliun cuy Ya pasti nanti mendekati brown Itu ada kenaikan harga Bitcoin Breast Ya Jadi kalau saat ini Kalau kita lihat teman-teman ya Kalau kita lihat harga Bitcoin Breast sendiri Itu teman-teman Ya Ini dia itu cenderung 1 aja ya Dia cenderung 1 aja disini Nah Biasanya mendekati pembakaran Bitcoin Breast Biasanya ada kenaikan Nah buat kalian yang ingin scalpingan Mungkin ingin mencari cuan ya teman-teman Ini merupakan kesempatan yang bagus nih teman-teman Biasanya loh teman-teman Kalau kita lihat Dari histori pembakaran-pembakaran sebelumnya Malah nantinya Di hari hal pembakaran Itu biasanya ada penurunan ya Jadi pintar-pintar kalian teman-teman ya Untuk memanfaatkan momen ini gitu teman-teman Oke Dan ini untuk pembakaran 10 triliun Ya juga cukup lumayan lah teman-teman ya Untuk mengurangi suplai dari si Bitcoin Breast gitu teman-teman Oke Untuk berikutnya disini teman-teman ya Dikutip dari BSC Daily Katanya untuk Top trading ya Apalagi banyak dilihat di coin marketnya Itu Bitcoin Breast saat ini teman-teman Kalian bisa lihat datanya disini teman-teman ya Oke Dan ini adalah info mengenai kolaborasi ya Mengenai Bitcoin yang sudah Dimasukkan ke Adnet ya Dimana ini adalah sebuah proyek Gerbang DeFi teman-teman Atau Web3 lah teman-teman ya Oke Dan ini mengenai Guardian Tahunnya ini Guarda ya Ini sudah dijelaskan di video di sebelumnya ya Wah Bitcoin Breast sudah bisa dibeli di melalui Guarda ini teman-teman Nah Oh ya Kemarin juga teman-teman ini Belum sempat diinfokan ya Karena di akhir-akhir ini Jarang banget ya update mengenai Video di di Youtube Nah Pada 28 Juni kemarin Bitcoin Breast itu Katanya ya Breast bergabung dengan Ethereum Network Pada 4 Juli ya Artinya kurang 3 hari lagi nih teman-teman ya Katanya pengguna Breast sekarang dapat menjembatani Token Breast BEP20 Mainet ya Ke jaringan Ethereum Yang menggunakan fungsi kunci dan min kami Tandai kalender Anda Perdagangan di Uni Swap Dimulai tanggal 8 Juni Jadi Intinya disini teman-teman ya Breast itu bergabung di Network Ethereum Ya teman-teman Itu per tanggal 4 Juli Kurang 3 hari Dan bisa diperdagangkan di Uni Swap ya Atau DEX nya aja Dari Ethereum teman-teman ya Itu per 8 Juli Artinya kurang 7 hari Gitu teman-teman ya Untuk diperdagangkan Ya ini Kalau menurut dia Cukup bagus-bagus aja Teman-teman ya Dimana BitGetBase itu menambah saluran chain-nya Gitu teman-teman ya Artinya Komunitas di Ethereum itu bisa membeli BitGetBase ya Di jaringan Ethereum Nah ini Tentunya juga akan Bisa menambah holder dari si BitGetBase Kalau menurut diri pribadi gitu teman-teman ya Tapi yang pasti teman-teman ya Komunitas BitGetBase itu Masih kuat di jaringan Di BEP20 gitu teman-teman ya Atau di jaringan Binance Smart Chain gitu teman-teman Dan yang terakhir ya Dikuti dari Akun Bumun ya Crypto Di mana proyek BNBC teratas dengan volume sosial terbesar Di sini BitGetBase menduduki Peringkat 6 teman-teman ya Eh peringkat 4 teman-teman ya Oke Dan belum ada lagi teman-teman ya Updaten-updaten mengenai si BitGetBase Artinya update-an yang cukup good teman-teman ya Mengenai BitGetBase ya Nanti akan tersedia di jaringan Ethereum ya Pertanggal 4 Juli Dan bisa mulai diperdagangkan di Uniswap Itu pertanggal 8 Juli Ya itu info Salah satu info good-nya Dan info good yang berikutnya teman-teman ya BitGetBase itu katanya akan melakukan burn 10 triliun bridge Bridge teman-teman ya Di 7 hari mendatang teman-teman Oke Dan infonya sudah diinfokan tadi Dan selebihnya belum ada lagi update-an-update-an ya Mungkin ini update-annya hanya kolaborasi saja Oke Jadi itu tadi teman-teman ya Update-an sedikit mengenai BitGetBase Ya kalau menurut Didi Kalau melihat update-update-an tadi ya Ini merupakan info yang cukup bagus Ya apalagi ada pembakaran 10 triliun yang akan datang gitu Nah biasanya ini dibanfaatkan buat para trader ya Untuk meraih cuan ya Karena memang biasanya Ketika mau burn ya Itu ada lonjakan harga untuk BitGetBase So ya pintar-pintar kalian ya Untuk mengambil cuan di momen-momen seperti ini Oke Tapi disini tetap ada disclaimer on Bahwa untuk trading dan investasi Di dunia kripto karansi itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola Atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil Adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi Yang didita untuk kalian semua Oke Mungkin itu saja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe Karena klik subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mengetahuan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa Terima kasih telah menonton